Halo guys, kali ini kita mau membahas beneran gak sih sinetron dari jendela SMP bakal tamat Soalnya banyak banget yang bilang bahwa sinetron ini bakal ditamatkan Oke, pertanyaan kayak gini sering banget terjadi, apalagi di saat ada sinetron yang bakal segera tayang Saat ini ada 2 sinetron baru yang bakal tayang di SCTV Sinetron itu adalah badai pasir berlalu dan keajaiban cinta Info dari fanbase sinomark 2 sinetron ini bakal tayang setelah lebaran di SCTV Tapi jika melihat slot di SCTV saat ini, semua jam masih terisi Mulai dari jendela SMP, buku haria seorang istri, love story the series, dan samudera cinta Jika sinetron terbaru ini mau tayang, pasti ada 2 sinetron yang bakal ditamatkan Melihat dari performa rating, rating DJS masih stabil dan masih unggul di jam keraman Untuk sinetron buku haria seorang istri, love story the series, dan samudera cinta Ratingnya di jam prime time saat ini keluar dari 5 besar Kalah sama sinetron di SCTV Melihat performa ketiga sinetron ini, kemungkinan diantara buku haria seorang istri Love story the series, dan samudera cinta bakal ada yang ditamatkan Dan untuk 2 sinetron baru, sudah pasti kedua sinetron ini bakal ditayangkan di jam prime time Antara jam 18.30 sampai 21.30 Dan jika melihat aluksirita DJS, masih ada permasalahan yang belum terselesaikan Masalah itu adalah kelanjutan penyakit Joko Dan sampai sekarang Joko belum tahu kalau Pak Lukman itu penabraknya Bunilam Saat ini para murid Nusa Bangsa sedang ada kegiatan pesantren kilat Apabila masalah tersebut mau diselesaikan, sudah pasti dibahasnya setelah pulang dari pesantren kilat Sedangkan pesantren kilat itu sendiri berakhirnya setelah Ramadan Jadi menurut Mimin, sinetron dari jendela SMP gak bakal ditamakan setelah lebaran Karena masih ada masalah yang belum terselesaikan Oke guys, itu tadi pembahasan singkat dari Mimin Jika kalian gak mau sinetron DJS tamat, tonton terus dari jendela SMP agar ratingnya semakin naik See you